Ya, ini tentu sebagai sebuah kemunduran berdemokrasi. Dan ini suatu hal yang diperjuangkan untuk diletakkan kawasannya pemilihan kepala daerah itu merupakan sebuah proses sirkulasi kekuasaan yang menjadi hak daulat rakyat. Itu yang kemudian harus kita lihat. Jadi meniadakan pilkada artinya juga sama juga dengan meniadakan hak rakyat dalam proses berpolitik untuk kemudian melakukan proses sirkulasi kekuasaan. Ini suatu hal yang sangat fundamental kita lihat. Ini kan juga buah dari reformasi 98 bagaimana kepemilihan langsung. Jadi itu yang kemudian harus sama-sama kita jaga, harus sama-sama kita rawat. Dan ini tidak hanya, aktornya tidak hanya DPR ya. Kita hidup di zaman deliberatif demokrasi yang itu demokrasi yang menyamping multi-stage actors ya. Ada civil society. Demokrasi yang sehat itu bertitik pijak kepada kesadaran warga yang kemudian memiliki hak politik ya. Nah ketika terjadi inisiatif-inisiatif seperti ini, maka kemudian yang harus bergerak dan menjaga ini selain political society-nya, yaitu DPR yang kritis, juga warga yang sadar untuk kemudian sama-sama merawat kewarasan berpikir dan menjaga demokrasinya, itu yang fundamental right. Jadi ini suatu hal yang benar-benar kemunduran sama dengan matinya demokrasi dan kemudian juga mengangkangi apa-apa yang sudah dicapai dalam proses kita bereformasi. Terima kasih.